harus melalui proses pembuatan masyarakat Ditemui usai launching Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul Kepala BNNK Bantul Arifin Munajah mengaku hingga kini pihaknya belum bisa berkontribusi maksimal dalam pencegahan dan pemberendasan penyalahguna narkoba di Bantul Sebagai lembaga baru, ia harus melakukan koordinasi internal terlebih dahulu serta menunggu limpahan petugas kepolisian dari Polda DII Setelah semua terpenuhi, maka ia akan langsung terjun ke lapangan dalam upaya pelayanan kepada masyarakat di bidang penyalahgunaan narkotika Arifin akan memprioritaskan penanganan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda Ia berencana akan menyasar sekolah-sekolah untuk memberikan penyeluhan bahaya narkoba serta melakukan pengawasan secara kontinu terhadap potensi penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah Kalau data kita memang belum bisa sampai detik ini tapi nanti kita akan berusaha bekerjasama dengan beberapa pihak Untuk pelajar yang terancam dengan penyalahgunaan narkotika itu biasanya yang banyak kan masih di taraf psikotika Nanti akan kita coba menembus ke sekolah-sekolah Kita kasih sosialisasi dan pelatihan-pelatihan untuk pembentuk masing-masing sekolah itu ada satgasnya Anang Janudin, Jogja TV